Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Masih di segmen pendidikan, pelepasan siswa-siswi lembaga PKBM Bina Insani berlangsung meriah dan semarang. Sementara itu, pelepasan siswa juga sedikit menarik lantaran diikuti usia senjidua diantaranya Wahyuni dan Askori yang taksungkan mengikuti prosesi pelepasan. Layaknya seperti sekolah formal pada umumnya, para siswa-siswi dari paket A, B, dan C dari lembaga PKBM Bina Insani pada tahun ajaran 2018-2019 melepas para siswa-siswi yang berlangsung meriah dan semarang di salah satu rumah makan di Banjar Masin. Pelepasan siswa-siswi paket tersebut ditandai dengan pengukuhan serta pengalungan tanda alumni yang dilakukan oleh Ketua PKBM Bina Insani serta Ketua Yayasan PKBM tersebut. Ketua PKBM Bina Insani, Dr. Randa Hajah Herawati Diyah mengatakan pada pelepasan siswa paket A, B, dan C ini ada sebanyak 221 orang. Namun yang dilepas pada kegiatan tersebut, yakni paket C sebanyak 72 siswa, paket B sebanyak 53 orang, serta paket A berjumlah 28 orang siswa. Dengan digelarnya pelepasan secara meriah ini, bertujuan agar mampu meningkatkan gairah semangat belajar para kesetaraan paket sehingga mereka tidak dipandang sebelah mata di tengah masyarakat. Tanggal 6 Agustus bertempat di Kapil Nostalgia, kami PKBM Bina Insani melaksanakan pengukuhan dan pelepasan siswa-siswi kesetaraan paket A, B, dan C yang telah lulus dan telah berhasil mengikuti ujian. Jumlah murid keseluruhan ada 221, tetapi yang telah lulus paket C sebanyak 72 orang, paket B sebanyak 53 orang, dan paket A sebanyak 28 orang. Tentuannya supaya lebih meningkatkan gairah mereka-mereka, warga kesetaraan paket A, B, dan C bahwa mereka tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Dan juga merupakan sosialisasi kepada masyarakat bahwa PKBM Bina Insani mampu juga melaksanakan acara seperti ini. Jadi mereka-mereka yang lulus mengikuti paket ini disetarakan, disamakan dengan status orang-orang yang lulus SMP, SMA. Dan mereka juga memiliki hak yang sama untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Ada di antara alumni kami ini yang kuliah ke Jepang, Alhamdulillah. Kita doakan mereka sukses. Ada satu orang yang ke Jepang ya, kemudian dalam negeri ada beberapa orang. Herawati menambahkan, bagi peserta didik yang telah lulus, mampu masuk ke perguruan tinggi manapun. Karena ijazah kesetaraan paket dapat diterima di perguruan tinggi. Pempatah mengatakan, tuntutlah ilmu sejak dari Boyang sampai Leang Lahat. Tampaknya dipegang teguh oleh Wahyuni dan Askori, meski telah berusia 43 tahun. Seorang bapak dan ibu ini taksungkan naik ke atas panggung untuk menerima pengalungan tanda alumni menandai telah lulusnya mereka dalam mengenyam pendidikan di PKBM Bina Insani sebagai kesetaraan paket. Dorongan untuk melanjutkan pendidikan pun diperkuat dengan lingkungan keluarga besarnya. Dia mengaku ingin seperti saudara-saudaraya yang menyandang gelar sarjana. Pusat dinyatakan lulus dan mendapat ijazah paket C, Wahyuni takkan berhenti menuntut ilmu. Dia berencana untuk melanjutkan ke cincang perguruan tinggi. Wahyuni mengaku meski musuhnya tidak mudah lagi, semangatnya untuk menuntut ilmu tak padam. Setidaknya, kata Wahyuni dengan mengikuti PKBM Bina Insani, wawasan dan pengetahuannya semakin bertambah. Akhirnya saya bisa mendapatkan ijazah ya ibu ya? Iya mendapatkan ijazah meskipun itu sekolah kecaraan ya pak ya. Alhamdulillah dapat menyesuaikan dengan baik. Jadi, saya mengunggau kepada teman-teman atau generasi usianya akan datang yang sudah ke sekolah. Jangan malu untuk ke sekolah lagi, meskipun usianya seperti kami ini sudah. Berapa usianya, ibu ya? Iya, jadi jangan berhenti belajar, teruslah belajar. Karena sekarang kan sudah ada sekolah paket ya pak ya. Hal yang sama dirasakan oleh Askori, penyandang peredikan sebagai peserta paling tua yang mengikuti ujian paket B di PKBM Bina Insani. Pria berusia 43 tahun ini tak minder bersaing dengan para remaja yang seusia anaknya untuk mendapat ijazah. Selain untuk menambah pengetahuan, Askori berharap dapat membuat hidupnya lebih baik. Setidaknya dengan mengantongi ijazah paket B, dapat mengikuti ujian kesetaraan paket C kembali di PKBM Bina Insani. Paket A, B dan Paket B. Paket C ini memang solusi untuk masyarakat yang tidak mampu menjangkau ke pendidikan formal, sehingga sangat membantu mereka yang membutuhkan pendidikan, termasuk yang putus sekolah di tengah jalan, bisa melanjutkan di paket C ini karena tak ada batasan usia. Rizalia Afandi, Bancar TV